Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kejadian ini aku alami ketika aku menginjak kelas 3 SMA Tepatnya saat libur kenaikan kelas Waktu itu pagi hari, pukul 5.30 WIB setelah subuh Aku berangkat menuju ke sebuah sungai kecil yang ada di desaku untuk memancing Aku berangkat bersama tiga orang teman yang bernama Nino, Anang, dan Rahmat Dengan berbekal peralatan pancing seadanya dan umpan yang telah kami siapkan sejak sore Kami berjalan menuju ke sebuah bendungan yang berada di hulu sungai Untuk sampai di tempat itu, kami harus berjalan kaki sekitar 30 menit Melewati area perkebunan, kemudian menuruni bukit Karena lokasinya berada di paling ujung perbatasan desa kami Memancing di sungai sudah menjadi kegiatan yang sering kami lakukan di saat liburan Apalagi saat liburan panjang sekolah, kami bisa sampai lupa waktu Sesampainya di lokasi, terlihat sudah ada beberapa orang pemancing yang datang lebih awal Kami pun segera bergegas mencari tempat yang nyaman untuk memancing Saat matahari mulai muncul ke permukaan Para warga desa yang akan memancing mulai berdatangan Hingga semakin lama di area sekeliling bendungan Hampir dipenuhi oleh para pemancing Beberapa saat kami memancing Satu persatu ikan berhasil kami dapat Hingga tak terasa keranjang tempat ikan yang aku bawa Semakin lama semakin penuh terisi ikan hasil tangkapan Menjelang tengah hari Satu persatu warga yang memancing mulai meninggalkan bendungan Untuk kembali ke rumah masing-masing Tinggal aku teman-teman dan beberapa orang pemancing lainnya saja Yang masih betah bertahan di bawah terik matahari yang mulai menyengat Semakin siang ikan mulai susah didapat Lalu rahmat mengajak aku dan dua temanku yang lainnya Untuk berenang di hilir sungai Kami pun setuju Lalu kami membereskan peralatan pancing yang kami bawa Kemudian mulai berjalan ke hilir sungai Melewati jalan setapak yang berada di tepian sungai Beberapa saat kemudian kami tiba di hilir sungai tempat kami akan berenang Kami segera melepas baju Kemudian menyemburkan diri ke dalam air Segarnya air sungai yang dingin membuat kami terlalu asik berenang Hingga suara azan zuhur di kejauhan Terdengar memberi tanda agar kami segera naik Kami pun segera menepi sesaat Setelah mendengarkan suara azan Lalu kami kembali memakai baju Setelah itu mulai berjalan pulang Di perjalan pulang saat menaiki bukit Kami berjumpa dengan seorang kakek tua yang berjalan tertati Sedang memangkul sebuah karung berisi rumput Karena kasihan aku pun menawarkan diri untuk membawakan karung tersebut sampai ke atas Sini kek Aku bantu bawakan sampai ke atas Kataku Gak usah nak Kakek masih kuat Jawab beliau Gak apa-apa Sini saya bawakan Kataku meminta karung berisi rumput tersebut Kemudian kakek itu memberikan karungnya kepadaku Dan sambil berkata Terima kasih ya nak Kata beliau Aku hanya mengangguk sambil tersenyum Kemudian kami kembali melanjutkan perjalanan Sesampainya di atas aku bertanya kepada kakek itu Rumahnya yang mana kek Tanyaku Kemudian beliau menjawab dengan menyebutkan nama sebuah kampung yang berada di wilayah desa sebelah Mendengar jawaban beliau Aku mengajak teman-temanku untuk mengantar beliau sampai ke rumah Sebab jarak kampung kakek lumayan jauh Aku kasihan jika beliau harus memangkul karung rumput itu sendiri Dengan kondisi beliau yang sudah tua Dan bebang karung yang sangat berat Mendengar ajakanku Nino yang kebetulan punya gebetan orang kampung tersebut Langsung berkata Ia sudah Aku mau Sekalian mampir ke tempat lastri Jawab Nino kegirangan Namun saat aku dan teman-teman sudah sepakat untuk mengantarkan kakek sampai ke rumahnya Beliau menolak Dengan alasan beliau takut merepotkan kami Dan beliau juga sudah biasa memangkul sendiri Kami pun menegaskan bahwa kami tidak merasa direpotkan Dan kami ikhlas ingin membantu Karena kami tidak tiga beliau memangkul karung rumput itu sendiri Akhirnya beliau menerima tawaran kami Sambil memulai langkah beliau berkata Kalian ini baik sekali Tidak seperti anak yang lain Kata beliau memuji sikap kami Perjalanan menuju ke kampung kakek ini Memakan waktu sekitar satu jam dengan berjalan kaki Aku dan teman-teman saling bergantian memangkul karung rumput agar tidak terlalu capek Waktu hampir memasuki kampungnya Kakek itu berkata Sudah sampai disini saja nak Kalian pulang saja Nanti malah dicari orang tuamu Kata kakek itu Kami berempat pun menolak Dan tetap kuku ingin mengantar beliau sampai ke rumah Tanggung kek Jawab kami Lalu kami terus berjalan Ketika mulai masuk ke wilayah kampung kakek itu Aku merasa ada yang aneh Kami melewati sebuah gapura besar yang megah dan jalan kampung yang luas Kemudian Nino bertanya Ini gapura sama jalannya Kapan dibangun kek? Kok saya baru tahu? Tanya Nino Sudah lumayan lama nak Kata beliau Lalu Rahmat berkata kepada Nino Katanya gebetannya orang sini Kok gak tahu no? Kata Rahmat mengejek Seketika kami tertawa mendengar ucapan Rahmat Nino pun hanya cenggir-cenggir menahan malu Sepanjang jalan menuju ke rumah kakek Suasana kampung terlihat sangat sepi Hanya nampak beberapa orang saja yang sedang beraktifitas di rumahnya Selama perjalanan Kami juga tidak berpapasan dengan satu orang pun di jalan Lalu aku bertanya ke Nino Rumahnya Lastri yang mana no? Tanya aku Yang mana ya? Aku lupa Sepertinya beda jalan Kata Nino Jangan-jangan kamu belum pernah ke rumahnya no Kata Rahmat menimpali Setan kamu Kata Nino mengumpat dengan wajah agak jengkel Kami kembali tertawa mendengar jawaban jengkel Nino tersebut Beberapa saat kemudian kami sampai di rumah kakek Lalu kakek berkata Sudah Ditaruh di sana saja nak Kata beliau sambil menuju ke arah kandang kambing di samping rumah beliau Kemudian kakek mempersilahkan kami duduk di sebuah tempat duduk dari bambu Yang berada di depan rumahnya Lalu beliau masuk ke dalam rumah Kami kemudian duduk beristirahat di depan rumah beliau Tak lama setelah itu Datang seorang wanita parubaya mengenakan baju adat Jawa Berdiri menghampiri kami Kemudian bertanya Cari siapa nak? Tanya ibu tersebut Belum sempat kami menjawab Kakek keluar membawa Candy berisi air minum sambil berkata Mereka cucu saya Kata kakek Mendengar jawaban kakek Ibu tersebut kemudian pergi tanpa berkata apa-apa Sesaat setelah ibu itu pergi Kakek menuangkan air minum untuk kami Dan sambil berkata Kakek punyanya ini Seadanya ya nak Semoga bisa ngembati capek kalian Kata beliau Kami segera meminum air yang diberikan oleh kakek Lalu kami lanjut dengan obrolan Sambil menikmati similir angin melepas lelah Di sela-sela obrolan kami Beberapa warga lalu lalang melewati jalan depan rumah kakek Dan sambil menyapa Sama seperti kehidupan di kampung dan desa pada umumnya Hingga beberapa saat setelah kami merasa cukup beristirahat Kami berempat pamit pulang Sambil bersalaman kakek kembali mengucapkan terima kasih kepada kami Setelah mengucapkan salam Kami segera berjalan meninggalkan rumah kakek Untuk kembali pulang ke rumah Di waktu perjalanan pulang inilah Aku kembali merasakan sesuatu keanehan Waktu kami berjalan beberapa ratus meter meninggalkan rumah kakek Nino mengejak kami untuk lewat di depan rumah gebetannya Dia penasaran Karena merasa ada yang beda dari kampung ini Aku dan teman-teman pun merasakan hal yang sama Akhirnya kami pun sepakat Untuk berjalan-jalan dulu di kampung ini sambil mencari rumah gebetan Nino Kami mulai berjalan Menyusuri setiap sudut jalan yang ada di kampung Dari jalan utama hingga gang kecil kami lewati Sepanjang perjalanan Suasana kampung kembali terlihat sepi Lebih sepi dibandingkan waktu kami berangkat Seperti tidak ada kehidupan Semua pintu rumah tertutup rapat Dan tidak ada satu orang pun yang kami jumpai selama perjalanan Hanya terlihat kumpulan asap sisa kebakaran sampah dedaunan Yang berada di beberapa sudut rumah yang kami temui Kami terus menyusuri jalanan kampung Hampir semua sudut jalan telah kami lewati Namun rumah gebetan Nino tidak juga kami temukan Kemudian Nino berkata Kok aku merasa asing ya disini Kata Nino Sama Jawab kami bertiga Aku aja bingung Padahal aku sering kesini Kata Anang Lalu tanpa menjelaskan apapun Aku segera mengajak teman-temanku Untuk segera meninggalkan kampung tersebut Teman-temanku pun paham dengan maksudku Kemudian kami segera berjalan menuju jalan utama penghubung antar kampung Agar segera keluar dari kampung ini Saat sampai pada jarak beberapa ratus meter sebelum Gapura perbatasan kampung Kami melihat asap yang sangat tebal menyelimuti Gapura Hingga jalan di depan Gapura hampir tak terlihat Entah dari mana asalnya asap itu Kami kira hanya asap hasil bakaran sampah saja Karena sepanjang jalan juga kami beberapa kali melihat Kami terus berjalan hingga melewati kepulauan asap tebal yang menyelimuti Gapura Hingga sesaat setelah kami melewati Gapura Hari berubah menjadi gelap Jalan utama yang barusan kami lewati pun tak ada Hanya terlihat jalan setapa kecil yang dikelilingi kebun jati dan semak belukar Ketika kami menoleh ke belakang Gapura yang barusan kami lewati juga tak terlihat Yang ada hanyalah jalan setapa kecil yang mengarah ke sebuah bukit Astagfirullah Seketika kami semua berteriak minta pertolongan Tapi tak ada seorang pun yang menjawab Lalu aku mengajak semua teman-teman untuk berdoa Sambil kami meneruskan langkah menuju arah jalan setapa kecil yang ada di depan kami Kami terus berjalan mengikuti jalan setapak Kami pun tak tahu akan sampai di mana Hingga beberapa saat kemudian Kami melewati jalanan curam yang membawa kami sampai ke tepian sungai Aku mengajak teman-teman untuk berhenti Untuk menenangkan diri Sambil terus berdoa agar kami tetap diberi keselamatan sampai ke rumah Beberapa saat kemudian Nino melihat ada cahaya lampu di pinggir sungai bagian hilir Lalu dengan serentak kami berteriak Tolong, tolong Kemudian seseorang di hilir tersebut memberi jawaban Siapa itu? Sebentar, sebentar tunggu aku ke situ Teriak orang tersebut Dan beberapa saat kemudian Datanglah beberapa orang dari hilir sungai menemui kami Lalu menolong kami menyeberang sungai Dan membawa kami menuju ke kerumunan orang yang ada di pinggiran sungai hilir Yang ternyata sejak sore hari mencari keberadaan kami Seketika puluhan warga desa langsung berbondong-bondong Menyambut kedatangan kami dengan histeris Disusul tangisan keluarga ku dan keluarga teman-temanku yang kemudian memeluk kami Lalu terdengar lantunan suara azan dari salah satu tetua ada desa kami Dan dilanjutkan dengan sujud syukur kami semua kepada Tuhan yang Maha Esa Atas ditemukannya kami dalam keadaan selamat Dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matahari semakin terbenam di ufuknya pada senja hari itu Berlahan namun pasti Langit yang kian menggelap Menggantikan terang memasuki waktu malam Jamaah yang hanya sekian orang Meninggalkan surau tua tersebut Setelah selesai sholat maghrib Ismail kecil masih betah berdiam sendiri Di dekat gertak reot Yang letaknya di sebelah surau Matanya sedang tertuju pada sesuatu Yang ada di gertak yang telah terbengkalai disitu Warna langit semakin meremang Tapi penglihatannya Masih dapat memperhatikan cukup jelas Bahwa ada seorang wanita disana Boca celik itu merasa aneh Di satu sisi Ia penasaran dengan sosok wanita tersebut Entah kenapa rasa-rasanya Ia pernah bertemu atau mengenalinya Sementara di sisi hatinya yang lain Ia ragu bahwa ia kenal dengannya Perempuan yang tengah mandi pada jam yang tak wajar tersebut Sepertinya sadar Kalau Ismail sedang sibuk memperhatikannya Dengan gerakan pelan Ia menolehkan wajahnya ke tempat Ismail terpakur sendiri Tak ada penerangan sama sekali disitu Tapi Ismail melihat wanita itu Melambelambekan tangannya Ismail merasa dipanggil Sesaat ia ragu untuk menghampiri Walau sebenarnya Ingin sekali ia menemui perempuan Yang nampak tak asing tersebut Ismail Sini Sini Bisik si wanita Agar Ismail mau mendekat Seperti hilang kesadaran Pelan-pelan Ismail berjalan maju Menuju orang yang memanggilnya itu Ketika kakinya menginjak ujung gertak Ada tangan merangkul erat bahunya Mau ngapain kau Serga lelaki tua tersebut Ismail tergagak Ketika tahu-tahu ia sudah dirangkul Oleh Pak Busrang Nama lelaki tua tadi Ismail berpaling ke tempat ia dipanggil Perempuan barusan Barulah ia sadar Tak ada orang lain disitu Selain dia dan Pak Busrang Wanita yang tadinya mandi disitu Telah menghilang dalam sekejap Hanya lengang dan sepi Mencekam yang terasa menggigit Di tepi sungai tersebut Ismail tak mengerti Tiba-tiba ia jadi ketakutan sendiri Dari tadi aku perhatikan Kau melamun saja disitu Lalu kau mau menyebur pula Kedalam sungai itu Kau ini nak cari penyakit Wak Busran menegur lagi Kalau sudah habis sholat maghrib Cepat-cepat pergi balik Jam segini Jamnya jin pada keliaran Kau bisa kesambet Ismail hanya bisa menganggu Mendengar nasihat Wak Busran Ia pun mematuhi perintahnya Dan segera berlari pulang ke rumah Kejadian malam kemarin Masih membekas di kepala Ismail Perasaannya memang berkata Ia seakan kenal Dengan si wanita yang ia temui itu Tapi ia tak mampu mengingat siapa Dan kapan ia pernah Melihatnya sebelum ini Selepas beberapa hari berlalu Akhirnya ia melupakan Peristiwa aneh tersebut Sore harinya gerimis Membasahi langit tanpa henti Hingga waktu petang tiba Berbekal sebuah payung hitam Yang lusuh Ismail pergi berjalan Ke surau satu-satunya Yang ada di kampung Pinggiran sungai tersebut Ketika hendak pulang Setelah ia sholat maghrib Lagi-lagi langkahnya berhenti Persis di dekat gertak Yang sama seperti sebelumnya Dan si wanita yang kemarin ia lihat Juga sudah ada di sana Seutas senyum mengembang di bibirnya Tak kala ia melihat Ismail Tangannya melambai lagi Memanggil-manggil seboca Agar mau mendekat Ismail ingin sekali menunguinya Untuk memastikan Siapa sebenarnya sosok familiar itu Payung lusuhnya terlepas dari pegangan Tak ia hirokan Tubuhnya yang teking itu Basah bermanikan air hujan Di hampirinya wanita yang berdiri Di ujung gertak itu Di tengah derai gerimis Sayup-sayup Ismail mendengar suara tawannya Yang bernada mengerikan Ismail menatap dengan pandangan kosong Serta mulut yang membisu Tanpa ia sadari Ia telah berjalan hingga di ujung Si wanita mengulurkan tangannya Untuk meraih Ismail Yang berjarak semakin dekat dengannya Hanya tinggal selangkah lagi Jarak antara Ismail dan wanita itu Akhirnya ia dapat melihat Wajah sosok yang ada di depannya Ismail terkejut setengah mati Eh mak Pekiknya lantang Jantungnya nyaris copot Saat menyaksikan ibunya sedang berada di hadapannya saat ini Pantas ia merasa kenal Dan tahu sosok orang tersebut Namun di detik berikutnya Ismail merinding dan merasakan ketakutan yang sangat luar biasa Karena ia tahu jika sosok ini Bukanlah sosok ibu yang sesungguhnya Mana mungkin ibu bisa ada di sini Sedangkan beliau telah meninggal lebih dari setahun yang lalu Perempuan menyerupai ibu Ismail itu Menyeringai lebar Wajahnya jadi begitu menakutkan Suara tawanya semakin keras keluar Dari mulutnya yang melebar Ia berhasil mengiring calon korbannya Masuk ke dalam perangkap Ismail hendak melarikan diri Sayang gerakannya masih kelah cepat dengan makhluk berwujud ibunya tersebut Jari-jarinya yang berkuku runcing menancap Kemudian menyekram pergelangan kaki Ismail Bocah malang itu tersungkur dengan keras Ismail memegi kesakitan Tanpa memberi kesempatan untuk bangkit Si wanita itu Lalu menarik paksa tubuh Ismail Agar segera masuk ke dalam sungai Ismail meraung-raung keras Dikuasai rasa takut Ia sadari Bahwa nyawanya berada dalam marah bahaya Namun sekuat apapun ia menjerit Tetap saja tak ada orang yang mendengarnya Lokasi surau itu sepi Tanpa ada siapapun di sana Si wanita berhasil menjatuhkan tubuh Ismail Hingga ia tercebur ke dalam sungai yang gelap Tenaganya mulai melemah Dengan susah payah Ia masih berupaya menjaga dirinya Agar tidak tenggelam Dua tangannya menggapai-gapai permukaan air Namun sekonyong-konyong Perempuan tadi membenamkan lagi tubuh Ismail Untuk masuk jauh lebih ke dalam lagi Ia pun terkekeh ke girangan Ismail sudah tak sanggup untuk bertahan Bagaimanapun tenaganya kalah jauh Dengan tenaga yang dimiliki wanita misterius tersebut Tubuhnya makin melemah Ia lemas berada lama di dalam air Ia tak sanggup lagi menarik nafas Pandangannya pun menggelap Di saat genting itu Muncul sosok lain Yang dengan sekuat tenaganya mencoba mengangkat Dan mengeluarkan Ismail dari dalam air Allahu Akbar Pekik orang tersebut Yang ternyata adalah Wak Busram Kepayahan ia membongkong Ismail Menjauh dari gertak tempat ia tercebur tadi Bangun nak, bangun Rinti Wak Busram Kepada Ismail yang tak sadarkan diri Susah payah ia berusaha menyadarkan Ismail Ia tak ingin sesuatu yang buruk menimpa bocah malang tersebut Ismail pun terbatu-batu Dari mulutnya Menyembur air yang tadi menyumbat kerongkongannya Dia pun selamat Ismail berhasil lolos dari maut Yang hampir membuatnya tewas tenggelam di sungai yang dalam Ia menangis sekeras-kerasnya Dalam pelukan Wak Busram Pak tua itu pun lega Setelah berhasil menyelamatkan nyawa anak ini Tak henti-hentinya lisannya bertasbih Kemudian buru-buru ia mengantarkan Ismail pulang Untuk segera dirawat Sambil memeluk erat ayahnya Ismail menangis lagi Sesekali dalam tangisannya ia berkata dengan tersendal Tadi ada emak pak Ada emak Pak Jamal ayah Ismail Tertegun setelah mendengar cerita Wak Busram Ia tak percaya Kalau nyawa anaknya hampir melayang Jika saja Wak Busram tak ada di sana Aku sudah curiga Dari sejak anak kau ini suka melambun di situ Perasaanku jadi tidak enak Lalu aku pergi ke Surautu Ku tengok ada payung dekat gertak Di sungai malah ada dia Mau tenggelam Kata pak Busram panjang lebar Pak Jamal melihat pergelangan kaki anaknya Ada ruang membiru dan bekas cekeraman di situ Bekas dari tarikan tangan si wanita Nampak Ismail menahan rasa sakit di kakinya Sekarang bulan naas Penunggu sungai Lagi cari tumbal Jaga anak kau ini mal Usah kasih keluar rumah kalau sudah malam Nanti anak-anak yang lain Aku akan ingatkan juga Lanjut Wak Busram dengan nada cemas Ismail masih menangis pelang Pada ayahnya Ia mengulang lagi ucapan yang sama seperti sebelumnya Tadi ada emak pak Dia ngajak biar ikut sama dia Isyaknya pilu Pak Jamal terenyum Tangannya mengusap kepala anak semata wayangnya itu Air matanya menetes Saat mengingat kembali persiwa tragis Setahun yang lalu Kala itu Nurhaya Istri Pak Jamal Pamit hendak mencuci pakaian di gertak dekat surau tersebut Sempat dilarang oleh Pak Jamal Sebab waktu itu Telah hampir waktu maghrib Tapi entah kenapa Himbauannya malah tak didengar oleh Nurhaya Hanya itu yang Pak Jamal ingat Karena tiba-tiba saja Nurhaya hilang tanpa diketahui keberadaannya Setelah beberapa hari dalam pencarian Warga kampung di pinggiran sungai itu Dikejutkan dengan penemuan sejumlah potongan anggota tubuh manusia Lokasi penemuannya pun tak seberapa jauh Dari gertak tempat terakhir kalinya Nurhaya terlihat Gertak yang biasanya digunakan warga sekitar Untuk mandi ataupun mencuci Saat mendengar berita tersebut Isi hati Pak Jamal jadi campur aduk tak menentu Ia khawatir kalau potongan-potongan tubuh tersebut Benar milik istrinya yang lenyap Bersama Ismail yang saat itu berusia 7 tahun Pak Jamal berjalan gamang menuju lokasi penemuan Perasaannya hancur begitu ia mengenali bagian tubuh istrinya Telah terpotong-potong dengan sangat mengerikan Ismail histeris begitu menyadari Ibunya telah meninggal tanpa ada yang tahu penyebabnya Warga setempat mulai berspekulasi Mereka menduga Nurhaya tewas karena diterkam buaya muara Saat berada di gertak tersebut Sisa-sisa bagian tubuhnya yang tak habis dimakan Membuktikan bahwa ia memang diserang oleh makhluk yang buas Walaupun sebenarnya jarang sekali ada buaya yang masuk ke perairan sungai Kecuali buaya tersebut bukan buaya yang sesungguhnya Banyak warga yang yakin Banyak warga yang yakin kalau buaya yang memangsa istri Pak Jamal adalah makhluk jejadial penghuni sungai Mereka pun percaya waktu tersebut bertepatan dengan waktu makhluk itu untuk mencari makan Sialnya Nurhaya terpaksa harus menemui ajal dengan menjadi santapannya Semenjak peristiwa tersebut Gertak di dekat surau kecil tersebut Tak pernah lagi digunakan oleh warga Mereka terlalu takut Jika kejadian yang sama akan terulang lagi pada mereka Sampai akhirnya gertak kayu itu Semakin bobrok Dan nyaris rubuh Namun menyisakan kesan angker bagi siapa saja yang mendekatinya Sinar bulan menghiasi cerahnya langit pada malam hari itu Wak Busran menutup pintu surau rapat-rapat Setelah jemaah keluar selesai sholat isa Ia menghela nafasnya yang terasa berat Jumlah orang yang sholat berjemaah semakin berkurang Setelah isidan yang membuat Ismail hampir tenggelam Warga sekitar situ ketakutan Jika sosok tersebut malah berbalik mengincar mereka Daerah ini memang terkenal angker Di bangunnya surau kecil tersebut Bukan tanpa alasan Wak Busran ingat betul Kalau surau tua yang telah ada sedari ia kecil itu Memang didirikan untuk mengurangi eksistensinya banyaknya makhluk gaib Yang menunggu daerah tersebut Dulunya warga menginginkan Dengan adanya kegiatan agama di lokasi itu Sedikit banyaknya akan menghilangkan kesan mistis yang ada di sana Namun sayang Seiring berlalunya waktu Masyarakat sekitar kembali disibukan lagi dalam kehidupan duniawi Mereka lebih memilih untuk memberikan sesajen sebagai serana menolak bala dan bencana Ketimbang beribadah Akibatnya makhluk yang mendiami wilayah tersebut Merasa jumawa dan mulai berani untuk menakut-nakuti Ini yang membuat Wak Busran sedih Sekaligus cemas akan keadaan kampung tersebut Ditetapnya surau itu dengan hati yang sendung Bangunannya semakin usang Lantainya yang hanya berupa papan telakoropos Bahkan kayu pundasi bawahnya pun telah melapu Wak Busran berjalan hendak pulang Namun ia menghentikan langkah kakinya Matanya terfokus pada sesuatu yang ada di gertak Di mana ia menolong Ismail beberapa waktu yang lalu Dibantu penerangan dari cahaya bulan Ia dapat menyaksikan dengan jelas Sesuatu yang besar tersebut Seakan-akan sedang menantikan kehadirannya Seekor buaya yang berukuran tak lazim Tengah menatapnya tajam Pandangannya terlihat menakutkan Makhluk tersebut memiliki tubuh panjang Dengan kulit keseluruhan berwarna putih Disertai moncong dan rahang kuat Yang siap menggoyak mangsanya Astagfirullah Desis Wak Busran Ia tak bergeming menyaksikan Penampakan hewan ganjil di depannya tersebut Keringat dinginnya mulai mengalir Kuduknya meriming hebat Ia teringat cerita warga Yang mendiami wilayah sungai dahulu Mengaku pernah melihat kemunculan Seekor buaya putih Di perairan tersebut Namun ia yakin Buaya yang dimaksud merupakan Jelmaan dari makhluk gaib Penunggu sungai ini Sosok yang sebenarnya jahat dan kejam Serta tak segal Meminta nyawa manusia sebagai tumbal Sekarang Wak Busran melihat makhluk tersebut Dengan mata kepalanya sendiri Mungkin makhluk ini yang dulu Membangsa Nurhaya Dan mungkin dia juga Yang meraju sebagai dirinya Untuk membunuh Ismail Sepertinya ia tak terima dan marah Karena Wak Busran Menggagalkan rencananya tempoh hari Sorotan mata si makhluk Masih tertuju lurus Ke arah Wak Busran Lelaki tua tersebut terdiam Dan tak sanggup untuk bergerak Ia telah pasrah Jika buaya je jadian itu Mau menerkamnya Tapi jika ia masih diberi Kesempatan untuk hidup Maka ia akan berusaha Untuk melawan semampunya Waktu berjalan terasa lambat Saat mereka berdua saling berhadap-hadapan Buaya besar itu mengeluarkan suara Seperti geraman Kemudian ia bergerak berlahan Wak Busran semakin panik Ia ingin lari dari situ Tapi timbur rasa tak mau kalah Dari gertakan makhluk tersebut Bagaimanapun caranya Ia akan melawan Tiba-tiba Tiba-tiba saja si buaya berpaling dari Wak Busran Yang nampak penuh tekat Kemudian ia menjeburkan diri ke dalam sungai Hingga ia menghilang ditelan kegelapan malam Setelah kepergian makhluk tadi Lemaslah kedua kaki Wak Busran Besok mau ku bongkar Gertak terkutuk itu Semoga nanti kejadian macam ini Tak akan terulang lagi Kata Wak Busran Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Peristiwa aneh yang ia alami barusan Akan selalu membekas diingatannya Surau kecil di pinggir sungai itu pun Menjadi saksi bisu atas pertemuan mengerikan Antara Wak Busran Dengan sosok buaya putih tersebut Untuk yang pertama dan yang terakhir Hingga di penghujung usianya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh